Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi bersama Kajari Jambi menghadiri serta membuka pertemuan koordinasi lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak kami sepagi. Kegiatan ini diikuti oleh OPD di lingkup Kota Jambi, Kementerian Agama, Yayasan, serta komunitas yang bergerak di bidang perlindungan anak. Wakil Wali Kota Jambi bersama Kajari Jambi menghadiri serta membuka pertemuan koordinasi lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak kami sepagi. Kegiatan ini diikuti oleh OPD di lingkup Kota Jambi, Kementerian Agama, Yayasan, serta komunitas yang bergerak di bidang perlindungan anak. Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana menyampaikan bahwa kekerasan terhadap anak pada tahun ini mencapai 58 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dengan demikian, Pemkot dan juga pihak terkait akan melakukan upaya preventif dengan bantuan pihak terkait. Dirinya juga berharap baik OPD, Yayasan maupun komunitas untuk dapat membantu pencegahan kekerasan terhadap anak khususnya di Kota Jambi guna memujudkan kota layak anak. Yang dilaporkan ke PT BPH sebagai korban. Sementara dari BAPAS tadi itu adalah pelaku pidananya, ada 112 tadi. Jadi memang agak beda karena persepinya, sumber dasarnya beda. Yang lapor ke kita ini adalah korban. Sementara yang didamping oleh BAPAS adalah pelaku pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Maka ini cukup tinggi Pak? Ya, dibanding tahun sebelumnya naik. Ini kan dua sebab tadi, satu memang tingkat kesadaran masyarakatnya yang tinggi. Yang kedua, fasilitas sistem pelaporannya sudah online dan perlindungan-perlindungan terhadap anak, saksi dan lain-lain kita sudah punya rumah aman. Sementara itu, Fajar Rudi selaku Kajari Jambi mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak harus menggunakan penanganan khusus, yaitu memakai jaksa anak. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa perlunya perhatian dari berbagai pihak untuk tetap mengawasi anak di rumah maupun di sekolah. Sedangkan untuk kasus pencurian barang seperti HP yang dilakukan oleh anak, pihak Kajari mengungkapkan lebih mengedepankan diversi atau proses pemulihan antara pelaku dan korban. Jaksanya harus jaksa ya, sudah memiliki anak dan punya perhatian terhadap anak. Dan sangat sedih melihat fenomena seperti ini ya. Ini juga perlu perhatian pemerintah kota, disamping juga orang tua, anak itu juga harus memberikan perhatian. Mungkin dengan dilaksanakannya sekolah tetap muka yang selama ini daring, fungsi guru itu sebagai pengawas dan pendidik itu bisa melihat sendiri perkembangan anak ketika pelajaran tetap muka. Kalau daring, mungkin tidak bisa melihat perkembangan anak itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.